Intro Rini Asi SPD, Mainah Esos Penata musik dan pencipta syair lagu, Ridwan Syah SPD, Alan Budi Kusuma SPD Penata rias, Busana, Rini Asi SPD, Elvira SPD MSN Mainah Esos Penulis naskah, Dapi Efraharjo SSN MPD Elvira SPD MSN Muhammad Ali Mulhuda Pengarah lakon, Muhammad Ali Mulhuda Sutradara, Elvira SPD MSN Dan tim penari ini di bawah arahan atau binaan Yang pertama, Ketua Program Sudi Pendidikan Sendera Tasik FKIP Universitas Palangkaraya Bapak Jimmy Andin SSN MPD Yang kedua, Ketua LPPM Universitas Palangkaraya Bapak Dr. Insinyur Aswin Usop MSN dan juga Bapak Rektor Universitas Palangkaraya Bapak Dr. Andri Elia SEMSI Hadirin tamu dan yang berbahagia Kita akan bersama menyaksikan gelar akbar tarian kebangsaan Isen Mulang membangun betang pangan Nusantara Selamat menyaksikan Selamat menikmati Saat ini Mulia kerjajakan kebangsaan memanggil baktimu Memasuki gerbang besar dan mulia Suatu kota gorehan sejarah pada masa revolusi bangsa Palangkaraya Disinilah mulanya dipanjangkan suatu harapan besar Memimpin revolusi bangsa Untuk meletakkan dasar kebangunan di momen dan negara pada masa itu Demi memwujudkan Indonesia maju Yang berdauran, mandiri, dan berkepribadian Tanpa yang kebangsaan memanggil kita Tentang yang menghujudkan kebangunan bangsa Tentang yang menghujudkan kebangunan bangsa Tentang yang menghujudkan kebangunan bangsa Bumi Kalimantan Kembali persembahan dari kami Mahasiswa-mahasiswi pendidikan Sendera Tasik Universitas Palangkaraya Dalam bentuk drama, tari, dan musik Untuk menyambut pakaian kebangsaan tahun 2022 Tentang yang menghujudkan kebangunan bangsa Tentang yang menghujudkan kebangunan bangsa Terima kasih. 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 Bapak karena aku kendut. Orang-orang memanggilku Bapak Handut. Terima kasih. 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 bahwa desa pahandut ini menjadi kota palangka raya sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Tengah. Saya yakin dan seyakin-yakinnya gelap kota palangka raya ini akan menjadi kota yang besar dan kota yang ramai. Oleh karena itu, saya nyatakan gelap di masa yang akan datang kota ini akan menjadi ibu kota negara Republik Indonesia. Yang mulia Paduka Presiden Insinyur Soekarno bersama masyarakat kota palangka raya yuk kita menasai sama-sama. Sampai jumpa di video selanjutnya. provinsi Kalimantan Tengah dan dapat jelik ribut sebagai gubernur Kalimantan Tengah. Pada tahun 1963 didirikan Universitas Palangka Raya guna mencetak para cendekiah untuk meneruskan pembangunan daerah dan pembangunan nasional. Hadirin yang saya hormati. Saya celik ribut adalah salah seorang warga negara Indonesia lahir di Kalimantan Tengah yang pernah dipercayakan memimpin pendirian Kalimantan Tengah dan mendirikan Universitas Palangka Raya. Karena kami mendapat kehormatan berdiri di gedung Tunjung Nyahung ini kamilah yang memberikan nama Tunjung Nyahung ini. Karena Tunjung Nyahung ini adalah nama nenek moyang kita di Kalimantan Tengah. Siapa yang menghargai sejarah maka ia menghargai nenek moyang kita. Anak Cucu Tambun Bungai Sekarang saya sudah pensiun dan akan menjalani aktivitas hari tua dengan mengarang buku. Sudah banyak buku yang kami karang. Kalimantan Membangun Kalimantan Memanggil dan buku Pantung Sungai Kalimantan terutama Kalimantan Tengah. Jadi ngaranglah sedikit Bagus tidak bagus Tidak pintar Daripada tidak ada Lebih baik ada Saya mengucapkan selamat meneruskan kelar pendidikan dan pengetahuan Jadikanlah yang ada menjadi model dan modal Terima kasih Sebagai Universitas Negeri Terbesar di Kalimantan Tengah Universitas Palangkaraya dalam mencetak sumber daya manusia yang berkualitas berlandaskan Pancasila dan berdaya saing tinggi guna mencetak lulusan yang unggul dan profesional dalam menghasilkan pertumbuhan kemakmuran dan kesejahteraan demi tercapainya Universitas Palangkaraya sebagai pusat pengembangan IPEC dan Inovasi Gambu Terima kasih 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 sekali ya dan tentunya selamat menikmati